selamat datang di channel aida 22 dan di video kali ini gue akan sedikit berbeda gue akan mencari hewan ya hari ini gue akan mencari hewan yang berjalannya itu mundur-mundur ya jadi bagi kalian yang penasaran hewan apa yang berjalannya mundur dan bagi kalian yang tau langsung aja nanti ditulis kolom komentar jadi gue kali ini akan mencari hewan tersebut nantinya buat pakan si ikan piranha ya mudah-mudahan sih mau ya ini hewan sepengetahuan gue banyak manfaatnya bagi kesehatan nanti langsung aja ikutin perjalanannya dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu dan klik icon loncengnya sampai terlihat berdering maka supaya kalian tau info-info video terbaru oke bagaimana keseruannya langsung aja kita lang menuju spot ya buat mencari hewan tersebut hewan berjalan mundur-mundur oke sobat dan gue sekarang udah nyampe ya ke lokasi dan ini tempatnya spotnya di tanah jadi hewan ini diamnya itu di tanah yang ini ya yang halus kayak pasir dan ini sarangnya nih nah jadi disini gue menggunakan alat cuma sederhana menggunakan sedotan nanti buat di tiup ya menggunakan sedotan ini jadi nanti kelihatan hewannya jadi bagi kalian yang tau ini nih bentuk bentuk apa ya sarangnya ya sarangnya itu di tanah bergelombang udah kayak apa ya nah liat kelihatan kecil-kecil tuh oke ini ya sob nih ini sarangnya kayak bulat-bulat bergelombang ke bawah jadi bagi kalian yang tau langsung aja ditulis di kolom komentar jadi gue langsung aja ya buat apa praktekin bagaimana cara untuk mendapatkan hewan ini menggunakan sedotan ini dan caranya itu ditiup oke sobat dan ini gue udah dapat satu ekor ya hewannya nah ini nih hewannya nih ini jalannya itu mundur ya bukannya maju nih nah ini nih hewannya jadi bagi kalian yang tau langsung aja ditulis kolom komentar hewan apa ini jadi pengetahuan gue ini hewan banyak khasiatnya buat ini ya kesehatan nanti gue akan jelasin kalau udah dapat banyak nih hewan kayak gini ini langsung aja nyari lagi oke sobat dan kayak gini nih dan kayak gini nih apa buat tangkap hewannya cara ditiup ya jadi nanti kelihatan oke sobat itu kelihatan ya hewannya kecil banget nah ini nih ntar gue tunjukin ya nah ini nih hewannya nih nah bukan langsung nah ini ya sobat langsung aja gue nyari lagi ini gue dapat lagi satu lumayan lah ukurannya lumayan jumbo dan ini hewannya gue tunjuk ya nah ini nih nah lumayan nih ukurannya lumayan besar lah oke kita nyari lagi ke lubang berikutnya oke sobat dan ini hasil tangkapan gue barusan ya hewan yang berjalan yang mundur jadi kita masukkan dulu lebih jelas ke sini ya ke tempat sini ini ini nangkepnya apa nyarinya gampang-gampang susah kebanyakan ini masih yang kecil ya yang gede itu jarang kalau sekarang jadi apa sarangnya itu biasanya di tempat-tempat yang bertandus tanah yang ini ya kayak pasir dia membuat sarang dan ini hasil tangkapan gue barusan lumayan lah ini ya sob hasilnya ntar nah ini nih nah ini ya sobat hasil tangkapan yang tadi nah hewannya kayak gini nih ini ada yang kecil sama yang gede nah lumayan lah banyak lumayan dapet banyak ini hasilnya jadi hewan ini apa ya berjalannya atau gimana ya jadi mundur jadi bagi kalian yang tahu ini hewan apa langsung aja ditulis di kolom komentar hewan apakah ini tapi setahu gue ini hewan banyak manfaatnya buat manusia ya apalagi buat kesehatan yang setahu gue ini hewan yang berjalan mundur ini bermanfaat buat asma yang punya penyakit asma tuh sama lagi asam urat ya setahu gue ini hewan kayak gini diabetes juga bisa nih pengobatan jadi banyak banget manfaatnya ini hewan yang berjalannya mundur ini kalau di tempat gue namanya apa ya undur-undur apa ya jadi jalannya ya sebut aja lah undur-undur ya yang berjalannya mundur nah ini hewannya ya sobat lumayan banyak ini jalannya mundur-mundur dia liat mundur-undur jalannya mundur oke yang tadi gue jelasin ini manfaat dari hewan ini yang setahu gue jadi mohon maaf bila salah ya tau gue ini hewan yang pertama bisa menyembuhin asam urat sama yang punya penyakit asma biasanya pake kayak gini ya pengobatan apa ya masuknya tradisional atau apa ya pake hewan kayak gini nih sama yang punya penyakit diabetes bisa juga dan cara pengolahannya itu ada yang bilang dimakan langsung hewan ini ya jadi cuci dulu nanti langsung dimakan aja gitu aja sih kata orang-orang apa ya kata orang tua ya orang terdahulu ini biasanya buat pengobatan ya yang tadi gue bilang pengobatannya kayak penyakit asma sama diabetes asam urat tuh dan mata juga kalau gak salah ini bisa ya buat penyembuhan mata ya segitulah gak tau gue yang tau ini hewan ini jadi pasti banyak yang bilang pengolahannya kayak gimana jadi gue kurang paham betul ya buat pengolahan hewan ini digamanainnya tapi ada yang bilang tadi cara pengolahannya itu dengan cara dimakan langsung juga bisa dan direbus atau gimana ini gue kurang tau betul ya dan nanti hewan ini gue akan kasih ke ikan atau gimana nih nanti aja next video selanjutnya ya gue kasih ke ikan piranha oke oke mungkin cukup sekian video kali ini sobat semuanya semoga bermanfaat next video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen share ke teman kalian dan bagi yang udah subscribe channel ini saya usah pun terima kasih banyak cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati